Kisah Sahabat Nabi Anas bin Abu Martsat Al-Ghanawi Ketika pasukan beristirahat menjelang Perang Hunain, Nabi S.A.W. bersabda, Siapakah di antara kalian yang bersedia meronda pada malam ini? Saya Ya Rasulullah, kata Anas bin Abu Martsat Al-Ghanawi Nabi S.A.W. menyuruhnya naik ke kudanya dan mendekat, dan beliau bersabda, Pergilah engkau ke bukit itu sampai ke puncaknya, jangan sampai karena kelalaianmu kita diserang musuh Anas pergi memenuhi perintah Nabi S.A.W. Ia naik ke puncak bukit untuk mengamati keadaan, tetapi keadaan aman, Tidak terlihat adanya pergerakan musuh, semalaman ia berjaga di tempat itu sambil mengerjakan salat Pagi harinya ia kembali berkeliling dan menaiki puncak bukit untuk mengamati keadaan, Tetapi ternyata belum ada gerakan musuh, dan ia kembali untuk menemui Nabi S.A.W. Sementara di perkemahan, pagi subuh itu Nabi S.A.W. menanyakan tentang kedatangan Anas sampai dua kali Tetapi para sahabat menyatakan belum Setelah salam dari salat subuh, tiba-tiba Nabi S.A.W. bersabda, Bergembiralah kalian, penunggang kuda kalian telah datang Tak lama kemudian, para sahabat melihat kehadiran Anas yang bergerak cepat di antara pepohonan Ketika sampai di hadapan Nabi S.A.W., Anas mengucap salam dan menyampaikan laporan tugasnya Nabi S.A.W. bertanya, Apakah engkau tidur tadi malam? Tidak, saya sibuk mengamati keadaan sambil mengerjakan salat dan menunaikan hajat Jawab Anas, Nabi S.A.W. bersabda, Kamu telah melakukan perbuatan yang mewajibkan surga bagimu, Sehingga tidak masalah jika kamu tidak mengerjakan amalan sunnah setelah jaga malammu itu Sampai jumpa di video selanjutnya